Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang menggelar rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Kota Otonom ke-23 bertempat di ruang rapat sidang Paripurna DPRD Tanjung Pinang senggarang kamis pagi Peringatan Hari Jadi Kota Otonom tahun ini mengangkat tema sukses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2024 untuk menuju Kota Tanjung Pinang yang maju, berbudaya, dan sejahtera dalam harmoni kebinekaan Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kota Tanjung Pinang Agus Juryanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam pidatonya, Agus mengajak untuk menjadikan momen ini sebagai pendorong dan memotivasi semua pihak dalam mengisi pembangunan meneruskan cita-cita pahlawan sesuai dengan tugas lembaga masing-masing Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas sesuai dengan profesi dan bidang tugas kita masing-masing sebagai bentuk rasa cinta kita pada Kota Tanjung Pinang dan untuk masa depan Kota Tanjung Pinang yang lebih baik lagi Semoga kita semua selalu bisa berkarya dan memberikan kontribusi dalam upaya melaksanakan pembangunan daerah yang berkeadilan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju berbudaya, sejahtera dalam harmoni kebinekaan Selain itu juga diluncurkan fitur inovatif ePiramida pada aplikasi Mitra One DPRD yang diresmikan oleh PLT Gubernur Kepri PJ Wali Kota Tanjung Pinang pimpinan sementara DPRD dan sekretaris DPRD Tanjung Pinang Faradevanti, GoTV News, melaporkan